Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kita kenikmatan iman Kenikmatan Islam Serta amal-amal agama Dan Allah SWT selantas melimpahkan rezeki yang barokah Kepada kita semua di dunia hingga akhirat Amin, amin, ya rupal alami Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Insya Allah kita akan menampilkan video yang menceritakan kisah tentang Sayyidina Abu Bakarudhan Hu Mementahkan makanan yang dimakannya Karena kehati-hatiannya Kita simak bagaimana kisahnya Tetapi jangan kemana-mana dahulu Karena kita akan kembali setelah yang berikut ini Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Sahabat al-hijrah yang berbahagia Pada zaman dulu Sayyidina Abu Bakar Raudhan al-andhu mempunyai seorang hamba sahaya Yang senantiasa memberikan makanan kepadanya Suatu ketika hamba sahayanya itu memberi makanan Dan Sayyidina Abu Bakar Raudhan al-andhu memakan satu suap dari makanan itu Tetapi kemudian hamba sahayanya itu berkata Wahai Tuhan Biasanya Tuhan selalu bertanya tentang sumber makanan yang saya bawa Tetapi mengapa hari ini Tuhan tidak berbuat demikian Sayyidina Abu Bakar Raudhan al-andhu menjawab Karena saya sangat lapar Sehingga saya lupa bertanya Terangkanlah kepada saya Dari mana Makanan ini kamu peroleh Hamba sahayanya menjawab Pada zaman jahiliah Sebelum saya memeluk Islam Saya pernah menjadi seorang peramal Suatu ketika saya bertemu dengan Satu kaum di sebuah kabila Kemudian saya membacakan mantra kepada mereka Mereka berjanji kepada saya Akan memberikan sesuatu sebagai imbalan jasa saya kepada mereka Hari ini saya telah lewat di perkambungan mereka Mereka pun berkata kepada Hamba sayanya tadi Disini sedang diadakan ubah cara pernikahan Kemudian mereka memberi makanan ini kepada hamba saya itu Mendengar cerita hamba saya itu Sayyidina Abu Bakar al-andhu berkata Hampir saja kamu meminasakanku Setelah itu Sayyidina Abu Bakar al-andhu Berusaha memutahkan makanan itu Dengan memasukkan cari tangan ke dalam kerongkongannya Tetapi disebabkan perasaan yang sangat lapar Yang beliau darita sebelumnya Makanan itu pun tidak dapat dikeluarkan Kemudian ada orang yang memberitahu bahwa Beliau bisa mengeluarkan makanan itu Dengan cara meminum air sebanyak-banyaknya Maka beliau pun meminta air di kelas yang besar Kemudian belum meminum sebanyak-banyaknya Sehingga makanan itu berhasil dimuntahkan kembali Ada seseorang yang memperhatikan beliau Kemudian berkata Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan rahmatnya kepada engkau Engkau telah bersusah payah disebabkan oleh sesuap makanan Sayyidina Abu Bakar al-andhu menjawab Apabila untuk memuntahkan makanan itu Harus saya tebus dengan jiwa Maka pasti saya akan melakukannya Saya mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda Badan yang tumbuh subur dengan makanan haram Maka api neraka lebih baik baginya Saya takut ada bagian dari badan saya Yang disuburkan oleh makanan itu Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Masih banyak kisah seperti di atas Yang pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar al-andhu Karena sifat yang sangat berhati-hati Terhadap segala sesuatu Maka sedikit saja keraguan tentang makanan yang dimakannya Maka Sayyidina Abu Bakar al-andhu memuntahkannya Terdapat kisah lain seperti kisah di atas Kisahnya adalah tentang seorang hamba sahayanya Yang ketika jahiliah pernah menjadi peramal Dia suka menceritakan hal-hal yang gaib Dan meramal sesuatu dengan ilmu nujum Ternyata ramalannya itu tepat Maka orang-orang pun memberi hadiah Kemudian dari hasil hadiah itu Ia memberikan makanan kepada Sayyidina Abu Bakar al-andhu Dan beliau pun memakannya Tetapi setelah beliau mengetahui asal-usul makanan itu Maka Sayyidina Abu Bakar al-andhu pun Langsung memuntahkan makanan yang ada di perutnya Sahabat-sahabat al-hijrah Yang berbahagia Dilihat dari kisah tersebut Sebenarnya makanan yang dibawa oleh hamba sahayanya itu Tidaklah begitu penting Bagi Sayyidina Abu Bakar al-andhu Kalaupun makanan tersebut Tadi hasil yang tidak halal Hal itu adalah tanggung jawab hamba sahayanya Dan orang-orang kampung itu Bukan tanggung jawab Sayyidina Abu Bakar al-andhu Akan tetapi karena kehati-hatian beliau yang sangat tinggi Maka makanan yang telah beliau makan pun Dikeluarkan dari perutnya Alhamdulillah Sahabat-sahabat al-hijrah Mudah-mudahan Video kali ini bisa sama-sama kita ambil manfaatnya Jangan lupa Saksikan juga kisah-kisah Yang ada Pada video-video Persembahan al-hijrah Kemudian juga kita akan bertemu Dengan video berikutnya Jangan lupa Like, Share, Comment Dan Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!